assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semuanya apa kabar baik Alhamdulillah jadi di video kali ini aku mau review masker spirulina nah beberapa dari kalian pasti sudah banyak tahu masker spirulina tuh yang kayak mana oke ya dia masker yang ada kapsul dalamnya tuh ada bubuknya warna hijau tapi di video kali ini aku nggak bakal nge-review masker yang mereknya TNS tuh enggak jadi ini masker spirulina dari HPAI terus bentuknya kayak gini nah nih dari HPAI dia satu botol ini isinya ada 60 kapsul terus dia ini udah HNI dan dia tuh halal guys ya halal jadi bisa diminum tapi sebelum reviewnya aku lanjutin aku bakal pakai dulu maskernya dan tunjukin ke kalian oke aku udah balik dengan wajah bersih dari makeup oh iya perlu diingat kalau kalian pakai masker apapun maskernya wajah kalian tuh harus bersih dulu ya kenapa karena kalau dia nggak bersih itu sama aja kayak ngapain gitu loh maskeran muka kamu kalian tuh masih kotor maskernya nggak masuk ke dalam kulit kita gitu biasanya aku pakai si spirulina itu satu satu kapsul aja nih kapsulnya dia begini yang spirulina HNI itu nih satunya aku aku minum biasanya terus kita tuang aja deh ke dalam wadah dan kapsulnya ini nggak perlu kalian buang ini bisa langsung kalian jadikan permen gitu bisa dan bisa juga kalian kumpulin nantinya bisa kalian jadikan masker lagi untuk ngangkat komedo komedo gitu loh terus kalau udah kalian tuang itu aku biasanya pakai air mawar untuk ngaduknya kalau kalian enggak ada air mawar kalian bisa pakai air biasa ini secukupnya aja sampai kalian merasa adonannya pas nah kalau udah pas adonannya tinggal kalian pakai aja di wajah kalian ke seluruh bagian ya oh ya guys aku tuh dulu jerawatannya parah banget loh karena masker ini akhirnya dia tuh ternyata ngebantu juga mengurangi jerawat-jerawat aku mengerimkan jerawat-jerawat aku ini satu kapsul aja udah cukup di muka aku nah ini kalau kalian rasa udah cukup rata di wajah kalian tinggal kalian tunggu 10-15 menit aja oke nah ini kalau udah kering dia bakal begini hasilnya terus dia tuh agak-agak ngenceng gitu dan aku bakal cuci muka dulu bentar oke udah selesai ini udah aku bilas jadi pakai air terus itu kalian bisa lihat hasilnya dia tuh ngebersihin banget gitu loh boy dan aku tetep bakal bisiin lagi ya karena kadang-kadang menurut aku dia ini masih ninggal residu gitu karena hijau di wajah oh ya selama aku pakai ini kalau kalian pakai baru-baru gitu kalian pasti bakal ngerasain yang namanya pas kering itu kayak daerah sini tuh gak gatel gitu kalau udah dibilas juga udah gak gitu lagi terus biasanya aku pakai masker seperti ini tiap hari itu setiap malem aku pakai satu dan satunya tuh diminum seperti aku bilang tadi hasilnya emang beneran bagus kalau paginya aku ngerasa muka aku lebih cerah lebih halus dan lebih glowing juga dan dari spirulina inilah aku yang tadi jerawat banyak banget nanti aku tunjukin di atas ini fotonya itu berkurang jerawatnya dia mulai ngering dan mulai mudar gitu jerawatnya harganya juga gak mahal nanti aku bakal sentumin di bawah segitu aja review aku tentang masker spirulina ini semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like serta komen yang membangun ya jangan lupa subscribe oke see you selamat menikmati selamat menikmati